Fungsi permintaan P sama dengan 230 min Ki Dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Ki pangga 2 plus 30 Ki plus 400 Tentukan besarnya unit yang dihasilkan laba maksimum dan besarnya laba maksimum Yang pertama kita mencari fungsi penerimaan dulu yaitu TR sama dengan P kali Ki P nya dimasukkan dikalikan dengan Ki Ketemu 230 Ki min Ki pangga 2 TR turunan menjadi 230 min 2 Ki Selanjutnya mencari total kos Total kos sama dengan Ki pangga 2 plus 30 Ki plus 400 Sehingga turunan dari total kos sama dengan 2 Ki plus 30 Untuk mencari laba maksimum Menggunakan turunan TC sama dengan turunan TR Jadi 2 Ki plus 30 sama dengan 230 min 2 Ki Yang sama dijadikan 1 sehingga 2 Ki plus 2 Ki Sama dengan 230 min 30 Yang plus jadi negatif Yang negatif jadi positif Sehingga ketemu 4 Ki sama dengan 200 Ki sama dengan 50 Selanjutnya untuk mencari besarnya laba maksimum Tinggal dimasukkan saja TR sama dengan 230 Ki Min Ki pangga 2 Tinggal dimasukkan 50 Ki nya Sehingga 230 dikalikan 50 Dikurangi 50 pangga 2 Hasilnya dikalikan 2 Hasilnya sekian TC juga begitu Tinggal ditulis fungsinya Ki pangga 2 Plus 30 Ki plus 400 Ki nya dikanti dengan 50 Hasilnya 50 pangga 2 Hasilnya 50 pangga 2 Plus 30 kali 50 Plus 400 Sehingga 2500 ditambah 1500 ditambah 400 Sama dengan 4400 Maka besarnya laba maksimum Yaitu 9000 dikurangi 4400 Video tidak ditulis karena Kertasnya tidak cukup Sekian untuk video kali ini Terus belajar Terima kasih